Intro Selamat datang di Main Site Main TV, bukan main. Jadi belum lama ada 61 tokoh Papua datang ke Istana Negara bertemu Pak Jokowi. Nah, 61 tokoh yang dihormati di tanah Papua ini memberikan ide segar, ide yang keren banget yang diyakini bisa menekan angka perkelahian antar mahasiswa antar daerah. Kenapa begitu? Karena dulu ada kasus yang membuat kita-kita ini, para pecandu, kerukunan, dan nasionalisme ini ternyuh, sedih, prihatin. Yaitu kasus yang berbahaya kalau tidak diambil solusinya waktu itu. Yaitu ada sejumlah organisasi masyarakat, ormas, terlibat bentrok dengan mahasiswa, penghuni asrama mahasiswa Papua, di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur pada Agustus 2019 lalu. Aksi itu dipicu oleh informasi yang menyebutkan, waktu itu ya, bahwa ada oknum mahasiswa yang diduga telah merusak bendera merah putih dan melemparnya ke selokan. Saya yakin itu hanya isu saja. Dan tentu saja, hal yang sensitif seperti ini berbahaya kalau sampai ada pembiaran. Nah, maka itulah 61 tokoh dari tanah Papua ini memberikan ide yang brilian kepada Presiden Jokowi. Yaitu ide penyatuan asrama mahasiswa yang tadinya dibuat per provinsi, disatukan menjadi satu lingkup komplek asrama dengan nama Asrama Mahasiswa Nusantara. Keren kan? Ya, kemarin Presiden Jokowi Dodo meresmikan asrama mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya. Nah, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengaku seneng banget karena ada rasa optimisme tampak dari wajah sekitar 400an mahasiswa yang terdaftar di asrama mahasiswa Nusantara Surabaya itu. Wajahnya kelihatan kalau orang Jawa bilang sumringah, cerah, ceria, dan memperlihatkan optimisme yang tinggi. Di sini ada 410 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berbaur menjadi satu. Itu kata Presiden Jokowi sambil senyum-senyum, senang sekali. Nah, Kepala Negara menjelaskan, usulan awal pembangunan asrama mahasiswa Nusantara itu memang berasal dari tokoh Papua yang menaruh perhatian terhadap gesekan antara mahasiswa yang masih terjadi di sejumlah daerah. Utamanya di kota-kota pendidikan, ada di Bandung, di Jogja misalnya. Nah, hal tersebut menurut Pak Presiden disebabkan masing-masing provinsi memiliki asramanya sendiri-sendiri, terpisah-pisah. Ada asrama Papua, ada asrama Aceh, ada asrama Jakarta, ada asrama Palembang, begitu terpisah-pisah. Papua itu punya asrama sendiri, kita tahu. Lalu nanti ada provinsi yang lain yang juga punya asrama sendiri. Provinsi lain punya asrama sendiri dan ini antar mahasiswa bisa jadi saling nggak kenal, gitu loh maksudnya. Kalau mahasiswa saling nggak kenal, kan berbahaya. Dan ini membuat gesekan bisa terjadi sewaktu-waktu karena semangat primordialisme atau kedaerahan yang kuat. Eh, gue Papua nih, eh gue Jawa nih. Jawa pun banyak, eh gue Tegal nih. Nah, kira-kira begitu. Mungkin karena itulah lantas Presiden menyetujui, Pak Jokowi menyetujui itu usulan pembangunan asrama mahasiswa Nusantara ini di sejumlah provinsi di Indonesia dengan tujuan untuk membangun kerukunan mahasiswa antar daerah. Jadi meskipun diresmikan di Surabaya, tapi ini akan ada hampir di semua provinsi, maksudnya itu. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman suku yang merupakan kekuatan bangsa dan negara. Banyaknya suku di Indonesia itu kekuatan loh. Ingat, banyaknya suku di Indonesia itu kekuatan, bukan kelemahan. Keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan sekali lagi. Kalau kelemahan itu artinya gampang diadu domba. Tentu anak-anak muda mahasiswa tidak akan mau diprovokasi dengan alasan apapun kalau harus bentrok dengan kawan sendiri. Mahasiswa harus kompak dan dikompakkan, nah itu. Karena ini adalah kekuatan kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun dan kita bisa bersatu. Kira-kira Pak Jogwi pesannya begitu. Pak Jogwi juga menambahkan dengan adanya AMN atau asrama mahasiswa Nusantara ini, mahasiswa dari seluruh Indonesia dapat saling mengenal, dapat saling belajar budaya masing-masing, bertukar ide, bertukar budaya malah. Ini kan keren. Selain itu mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa Nusantara juga diberikan pembekalan terkait wawasan kebangsaan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Bahkan di AMN ini mahasiswa juga diajari berbisnis. Yang jelas bukan bisnis demo ya. Ngapain? Nggak perlulah. Tapi bisnis beneran yang kelak bisa jadi bekal sambil menyelesaikan kuliah. Tapi bisa punya usaha. Kan keren. Ya dan kerennya AMN ini atau asrama mahasiswa Nusantara ini adalah implementasi dari Pancasila dalam dunia pendidikan. Dan ini semakin masif dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan demi menciptakan persatuan dan keadilan sosial. Nih, jadi asrama ini dibentuk, ini juga bagian dari cara pemerintah membumikan Pancasila. Utamanya di kalangan anak-anak mahasiswa. Ada pasal persatuan Indonesia. Dengan adanya asrama mahasiswa Nusantara, kita udah nggak ngomongin lagi. Kita Papua, kita Sunda, kita jauh udah nggak ngomongin lagi. Kita mahasiswa Indonesia. Kita mahasiswa Nusantara ini. Itu maksudnya. Membumikan Pancasila itu. Dan kemarin itu, pemerintah melalui Badan Intelijen Negara atau BIN. Juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Juga Kementerian Pertahanan. Ada Pak Prabowo kan. Dan Kementerian Agama. Ada Gus Yakut juga. Membangun asrama mahasiswa Nusantara itu bareng-bareng bagi putra-putri daerah yang dikuliahkan di Pulau Jawa. Ceritanya itu. Nah, jadi sekarang nggak ribet lagi tuh soal asrama mahasiswa daerah. Pak Jokowi ini melalui jajarannya kemarin, udah bikinin tempat yang keren banget. Yang pertama dan sudah beroperasional, ya memang di Surabaya tadi itu. Tapi segera dimulai, tak hanya di Surabaya, pemerintah mencanangkan pembangunan asrama mahasiswa Nusantara itu di sejumlah kota besar. Ada di Makassar, ya di Sulawesi Selatan. Juga di Manado, Sulawesi Utara. Dan kerennya lagi nih ya. Para mahasiswa yang tinggal di asrama itu diberikan biaya siswa penuh LPDP dari Kementerian Keuangan selama berkuliah. Waduh, udah tempatnya gratis, kuliahnya gratis, kurang apa lagi tuh. Termasuk biaya hidupnya. Gimana nggak keren? Ini bisa jadi kawah candra di muka atau tempat uji mental kalau mahasiswa yang tinggal di asrama itu bakal jadi pemimpin. Karena mereka yang tinggal, mahasiswa-mahasiswa ini yang tinggal di asrama itu secara otomatis akan belajar arti perbedaan. Belajar Bhinneka Tunggal Ika. Bukan cuma beda pandangan ya, tapi juga beda suku, beda ras, agama. Tapi disatukan dalam asrama mahasiswa Nusantara ini. AMN atau asrama mahasiswa Nusantara ini, ini seperti miniatur Indonesia sekarang lah. Mendidik anak muda mahasiswa dari berbagai daerah untuk bersatu padu merawat tempat, merawat kebinekaan, dan merawat Indonesia. Itu keren. Nah kabarnya juga mahasiswa Papua itu merasa terbantu dengan adanya perhatian dari pemerintah ini. Kondisi ini menjadi motivasi mereka bertekad berkuliah dengan sungguh-sungguh untuk kembali membangun tanah kelahirannya. Di Papua ini luar biasa. Pak Jokowi itu menekankan dibangunnya asrama mahasiswa Nusantara ini untuk menyatukan putra-putri dari berbagai wilayah dalam satu tempat tinggal. Satu komplek yang luas. Sehingga persatuan dan kesatuan dapat semakin erat terbangun dan menghasilkan gotong royong dalam membangun Indonesia pada masa mendatang. Pembangunan asrama ini untuk supaya ada di mahasiswa kita saling mengenal. Mahasiswa dari Papua kenal dengan yang dari Aceh di asrama ini. Begitu juga dengan mahasiswa dari daerah-daerah lainnya. Tujuannya agar rukun kompak di asrama diberikan juga wawasan kebangsaan. Nah yang menarik lagi nih ya. Yang menarik nih ya. Ketika Pak Jokowi yang hadir bersama Pak Prabowo, menteri-menteri lain termasuk Kepala Bin dan jajaran sempat bercanda melayani pertanyaan wartawan. Wartawan kan iseng-iseng aja kalau lagi nanya tuh ya. Lagi ada acara apa yang ditanya apa itu biasa wartawan. Ya bukan Pak Jokowi kalau nggak pandai bercanda mencairkan suasana ya. Dan benar saja pertanyaan wartawan saat acara persemian asrama mahasiswa Nusantara itu malah nyebrang ke soal rambut yang putih. Ya Presiden Jokowi menyebut Menteri Pertahanan atau Pak Prabowo Subianto memiliki ciri-ciri yang identik dengan kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat. Yaitu memiliki kerutan wajah dan berambut putih. Ya jelas aja candaan Pak Jokowi ini bikin suasana penuh tawa gergeran lah istilahnya ya. Ya nggak apa-apa sih. Presiden bercanda dengan Menteri itulah suasana yang dibangun oleh Pak Jokowi di jajarannya. Suasana yang egaliter, tidak kaku, penuh canda. Tapi produktif. Ya kali ini saya harus mengangkat gelas setinggi-tingginya. Kopi saya ini untuk Pak Jokowi dan jajarannya. Yang dengan satset-satset menyelamatkan anak bangsa lewat asrama mahasiswa Nusantara. Saya Mas Joprahe dan ini mindset saya untuk main TV bukan main. Kopinya Pak Jokowi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.